Intro Dilansir pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea mundur dari perburuan Dusan Vlahovic. Mereka kurang setuju dengan penawaran Juventus yang mau Vlahovic ditukar dengan Romelu Lukaku plus meminta tambahan uang tunai. Diketahui sebelumnya Juventus membuka pintu untuk Chelsea guna mengkait Dusan Vlahovic. Dengan syarat Juve mendapatkan Romelu Lukaku dan mendapatkan uang tambahan sebesar 40 juta euro atau setara 667 miliar rupiah. Hal itu yang dirasa memberatkan bagi The Plus. Pasalnya klub asal London itu sudah mengeluarkan banyak uang di dua bursa transfer terakhir. Arsenal dan Tottenham Mospur berada dalam situasi yang sama. Keduanya tertarik merekrut pemain yang sama yakni Douglas Lewis. Pada pertengahan musim lalu, pemain berusia 25 tahun ini menjadi incaran Arsenal. Kini laporan dari Football Insider mengabarkan bahwa Arsenal kembali menunjukkan minat pada Douglas Lewis. Arsenal masih merasa perlu mendatangkan gelandang baru guna memperkuat tim. Namun laporan yang sama juga mengungkapkan bahwa Tottenham Mospur juga tertarik untuk memboyong Lewis. Mereka melihat Douglas Lewis sebagai aset yang cocok untuk melengkapi skuad mereka. Kebersamaan Donny van de Beek dan Manchester United tampaknya akan segera berakhir. Sang gelandang dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk meninggalkan Old Trafford. Menurut laporan Fabrizio Romano, van de Beek sudah menemukan klub baru yang akan menjadi pelabuhan karirnya. Ia sudah memutuskan untuk bergabung dengan Real Sociedad di musim panas ini. Romano menyebut bahwa Sociedad akan meminjam van de Beek selama satu musim. Nantinya ada klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Saat ini kedua klub masih mendiskusikan persyaratan kepindahan sang pemain. West Ham United dengan tegas menolak tawaran awal yang diajukan oleh Manchester City untuk mendapatkan jasa Lukas Pakueta. Manchester City telah mengagarkan dana sebesar 70 juta ponsterling untuk jasa Pakueta. Namun mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa jumlah tersebut masih dirasa belum mencukupi. Respon dari pihak West Ham atas penawaran ini pun berupa penolakan tegas. West Ham memiliki pandangan bahwa nilai yang sesuai bagi Pakueta seharusnya lebih tinggi dari jumlah yang diajukan. Setelah merilis jersey tandang, Real Madrid kini menunjukkan jersey ketiganya untuk menatap musim baru. Jersey ini bernostalgia saat Los Blancos menjuarai Liga Champions pada tahun 2000 lalu. Detail jersey ketiga Madrid akan berwarna hitam dengan detail kuning yang akan mengingatkan pada jersey Madrid saat final melawan Valencia di kota Paris. Real Madrid sudah lama menjadi pusat perhatian dalam sepak bola. Dengan desain ini, identitas dan ekspresi dalam jersey dibangun untuk memotivasi para supporter seperti halnya para pemain di lapangan. Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk kembali menjual saham mereka, Barca Studios. Pada Agustus tahun lalu, manajemen bloggerana telah melepas dua aset perusahaan media mereka ke socio.com dan Orvenus Media. Menurut laporan dari Radio Kope, kedua perusahaan itu melewatkan pembayaran yang jatuh pada Juni kemarin. Sontak, hal ini menjadi masalah tersendiri bagi klub. Barcelona pun kini menjual 49 persen saham mereka ke Montenazca di Meksiko senilai 155 juta pound sterling. Suntikan dana segar ini akan memungkinkan Barca untuk mendaftarkan para pemain baru sebelum kompetisi bergulir. Inter Milan akhirnya meresmikan perekrutan keeper berdarah Indonesia, Emil Audero. Audero didatangkan dengan opsi pinjaman selama satu musim. Adapun biaya yang harus dikeluarkan Inter untuk peminjaman ini adalah sebesar 1 juta euro. Inter juga punya opsi untuk mempermanenkan keeper berusia 26 tahun itu di akhir masa peminjaman. Dana yang nantinya harus dikeluarkan berjumlah 7 juta euro. Audero sendiri menjadi keeper kedua yang didatangkan Inter di musim panas 2023. Sebelumnya Inter sudah meresmikan Jan Sommer dari Bayern Munchan. Ada kabar baru seputar masa depan Eden Hazard. Sang playmaker dikabarkan berpotensi melanjutkan karirnya di MLS. Dilansir AS, salah satu klub MLS tertarik untuk mendapatkan jasa Hazard. Vancouver Whitecaps menjadi klub yang berminat untuk meminang Hazard. Kontestan MLS itu butuh tambahan tenaga di lini serang mereka. Sosok Hazard dinilai bakal cocok untuk kebutuhan tim mereka. Itulah mengapa pihak klub sudah menjalin kontak dengan agent Hazard. Saat ini pihak Hazard sedang mempelajari tawaran yang masuk. Bayern Munchan melepas Jan Sommer ke Inter Milan pada musim panas ini. Kini sejumlah nama kemudian muncul sebagai calon keeper baru derotan di musim panas. Dilansir dari Sportbill, The Bavarian menaruh minat kepada keeper AC Milan, Mike Magnan sebagai pengganti dari Jan Sommer. Namun pemain asal Perancis berusia 28 tahun itu tidak akan datang dengan harga murah. Apalagi dia memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya dengan rasoneri. Setidaknya Bayern diprediksi perlu menyiapkan dana sekitar 50 juta euro andai benar-benar mau membawa Mike Magnan. Raksasa La Liga Real Madrid mengumumkan Thibaut Courtois mengalami cetra lutut dan harus menjalani operasi. Madrid sebelumnya menjalani serangkaian pertandingan uji coba pramusim di Amerika. Courtois juga masuk dalam rombongan skuad El Real yang terbang ke negeri Paman Sam tersebut. Setelah menjalani semua laga tersebut, Real Madrid mendapatkan kabar buruk. Keeper mereka yakni Thibaut Courtois mengalami cetra lutut. Ia mengalami masalah di ACL-nya. Madrid tak mengumumkan berapa lama Courtois akan napsen. Namun dengan adanya tindakan operasi, jelas ia tidak akan bisa merumput selama berbulan-bulan. Klub Premier League Chelsea dilaporkan akan segera menuntaskan transfer Tyler Adams dari Leeds United. Chelsea dilaporkan sudah menggelar komunikasi dengan pihak Leeds. Mereka juga sudah mengontak agent Adams. Kini kesepakatan antara Chelsea dan Leeds United tampaknya sudah tercapai. Sebab Tyler Adams sudah mendapatkan lampu hijau untuk melakukan tes medis. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia mengonfirmasikan bahwa Adam sudah melakukan tes medis bagian pertama. Menurut Romano, kepindahan sang pemain akan memerlukan biaya 20 juta polsterling saja. Gelandang Inter Milan Nicolo Barella saat ini dipantau berbagai klub elit Eropa. Dengan 9 gol dan 10 asis dalam 52 penampilan untuk Inter musim lalu, kualitas Barella jelas tak terbantahkan. Ia adalah sosok penting dalam rencana pelatih Simon Inzaghi dan mendapatkan reputasi sebagai salah satu gelandang terbaik. Kini, Arsenal di bawah asuhan Mikkel Arteta telah memusatkan perhatian kepada gelandang Nerazzurri itu. Bahkan Arteta kabarnya bersedia menawarkan Volarin Balogun dan Takehiro Tomiyasu ke Inter Milan. Proposal pertukaran ini dilaporkan menarik minat manajer Nerazzurri. Spekulasi mengenai masa depan Moises Caicedo dengan Brighton terus mendapatkan sorotan. Pasalnya, sang pemain ingin segera meninggalkan Amex Stadio. Chelsea menjadi klub terdepan untuk mendapatkan pemain asal Ecuador tersebut. Menurut laporan The Guardian, Chelsea kini semakin dekat dengan keberhasilan untuk mendapatkan Moises Caicedo. Chelsea berharap Caicedo dapat didatangkan sebelum pertandingan kontra Liverpool. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa manajemen The Blues memiliki rencana untuk memperkenalkan Caicedo pada pertandingan tersebut. Benjamin Pavard telah menjadi pemain kunci Bayern München dalam beberapa musim terakhir. Namun kini, Pavard terbuka dengan opsi baru. Dia siap meninggalkan deroten musim panas ini. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Benjamin Pavard siap meninggalkan Bayern dan tertarik pindah ke Manchester United. Dia ingin mencoba pengalaman bermain di Premier League. Pavard sendiri masih punya kontrak hingga Juni 2024. Saat ini Manchester United tengah melakukan negosiasi dengan Bayern. United disebut telah mengajukan proposal bernilai 30 juta euro untuk bisa mendapatkan servis pemain 27 tahun tersebut. Chelsea siap membajak target Liverpool Romeo Lavia. Pemain berusia 19 tahun milik Southampton itu telah dijadikan salah satu target prioritas mereka untuk jendela transfer musim panas meski tawaran mereka sebelumnya telah ditolak oleh Southampton. Menurut laporan di Athletic, Chelsea kini telah mengajukan tawaran anyar sebesar 55 juta euro atau sekitar 930 miliar rupiah. Nominal ini dekat dengan harga yang dipatok Southampton. Laporan tersebut mengklaim bahwa saat ini pembicaraan antara The Blues dengan manajemen Southampton sedang berlangsung. Belakangan ini ada banyak rumor beredar seputar masa depan Neymar. Penyerang timnas Brazil itu digosipkan akan hengkang dari PSG di musim panas ini. Kini pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengonfirmasi kabar tersebut. Yang menyebut bahwa Neymar dan PSG akan berpisah di musim panas ini. Menurut laporan Romano, Neymar dikabarkan sudah merasa cukup bermain di Ligue 1. Ia disebut-sebut ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Sementara PSG dilaporkan siap berpisah dengan Neymar untuk mengurangi beban gaji mereka. Saga transfer Harry Kane tampaknya akan segera berakhir. Tetanah Mospur selaku pemilik sang striker dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Bayern München terkait transfer Kane. Fabrizio Romano menyebut jika kedua tim mengunci transfer ini di angka lebih dari 100 juta euro. Namun ia tidak menyebut berapa jumlah pastinya. Menurut laporan Romano, Tottenham kini mempersilahkan Bayern untuk berbicara dengan Kane. Kedua pihak akan membicarakan kontrak sang striker. Jika proses ini berjalan lancar, maka Kane bakal segera menjadi milik Bayern. Romelu Lukaku tidak masuk dalam skema Mauricio Pochettino di musim depan. Lukaku sendiri belakangan ramai dikaitkan dengan klub seri A Juventus. Namun tim asal Turin itu dilaporkan kesulitan mencapai kesepakatan dengan pihak Chelsea. Laporan Gazeta Delosport mengklaim bahwa Lukaku kini masuk radar transfer Tottenham-Mospur. Menurut laporan tersebut, Tottenham sedang mencoba untuk memboyong Lukaku ke London Utara. The Liliwets mengincar Lukaku sebagai pengganti Harry Kane yang dilaporkan akan bergabung dengan Bayern München. Real Madrid kini sedang tertimpa musibah. Keeper andalan mereka, Tibu Kortoa, mengalami cedera lutut yang parah. Ia pun hampir pasti akan napsen berbulan-bulan karena harus menjalani operasi. Oleh karena itu, Fabrizio Romano melaporkan jika Madrid kini langsung bergerak untuk mencari keeper baru. Laporan dari marka menyebut jika nama David De Gea berada di urutan teratas yang dibidik oleh Real Madrid. Peluang Real Madrid untuk mendapatkan jasa De Gea sendiri tergolong sangat besar mengingat statusnya sebagai free agent. Konglomerat asal Qatar, Sejasim bin Hamad Al Thani dikabarkan menjadi pemilik baru Manchester United. The Sun melaporkan bahwa dengan kesepakatan ini, keluarga Glazer bukan lagi menjadi penguasa setan merah per November 2023. Kini dikutip dari Football Transfer, Sejasim bakal melakukan gebrakan. Ia sedang mengincar pemain Brazil Neymar sebagai rekrutan pertama era kepemimpinannya. Tak hanya itu, bankir asal Qatar itu juga akan menyediakan dana besar untuk meningkatkan Old Trafford dan kompleks latihan Carrington. Terima kasih telah menonton!